Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan kali ini kita akan membahas bagaimana cara kerja obeng tes pen DC oke salah satu bentuk obeng tes pen DC seperti ini cara kerjanya ini ada kutub positif ini ada kutub negatif yang capit ini bisa di negatif bisa di positif kita coba dulu yang di negatif ya kita capitkan kemudian yang ini kita tempelkan ke yang kutub positif oke menyala jadi arus mengalir dari sini menuju ke lampu dari lampu ada screen dan resistor ya kemudian menuju ke ini kemudian kalau kita balik yang ini ke positif kemudian yang ini ke negatif coba nyala ya harus mengalir dari capitan menuju ke sini ya kemudian ke kutub negatif jadi untuk obeng tes pen DC AC ini kita bisa tukar ke mana aja ya yang capit boleh ke negatif yang apa nih lancip boleh ke positif atau sebaliknya itu ya boleh saja sementara obeng yang tes pen AC ini tidak bisa mengukur atau mendeteksi arus yang ada di aki ya karena aki adalah salah satu sumber arus DC dan apa obeng tes pen AC ini resistornya sangat tinggi jadi tidak bisa menyala karena arus dari kaki ini sangat kecil tidak berbeda kan ini ini ke positif ke negatif yang ini saya tempelkan pakai kabel saya nah ini ini tidak menyala ya karena ini resistornya nilainya sangat tinggi sehingga tidak mampu arus dari aki menyalakan lampu yang di sini makanya di obeng tes pen AC ini tertulis di sini 100 volt sampai 500 volt sementara aki kurang lebih 12 volt sementara obeng tes pen DC ini bisa mendeteksi arus yang ada di aki nyala kita balik juga nyala eh oke semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati